Intro Halo Traders, jumpa kembali dengan Maksin Ambella dalam program VB's Morning Call. Kemulai perdagangan pagi ini kami laporkan terlebih dahulu pergerakan bursa saham Amerika Serikat Senin kemarin ditutup mix pengaruh meningkatnya saham energi. Dow Jones naik 0,40% dipengaruhi meningkatnya saham Saffron. S&P 500 naik 0,09% didorong meningkatnya saham sektor energi, serta Nasdaq turun 0,19%. Perdagangan bursa saham Asia pagi ini dibuka mix pengaruh meningkatnya bursa saham Amerika Serikat semalam. Nikkei turun 0,26%, dipengaruhi melemahnya saham Suzuki Motor. SX200 naik 0,45%, didorong oleh menguatnya saham Rio Tinto dan BHP Billington, serta Kospi turun 0,02%. Dari pasar komunitas, harga emas meningkat 13 bulan tertinggi pengaruh pelemahan dolar Amerika Serikat 0,63% ke 1.266,96%. Sedangkan harga minyak mentah WTI melonjak 5,5% pada posisi 37,90 dolar per barel, pengaruh banyaknya permintaan minyak mentah Amerika Serikat. Dari pasar valuta asing, jatuhnya kurs dolar Amerika Serikat pengaruh meningkatnya permintaan minyak Amerika Serikat. Euro terhadap USD naik 0,08% ke level 1,10125. Ponsuling terhadap USD naik 0,24% ke level 1,42617. USD terhadap PN Jepang turun 0,27% ke level 113,424. Dari pasar modal Indonesia, pada penutupan perdagangan Senin kemarin, IASG turun 0,40% ke level 4.831,58, pengaruh aksi profit-taking investor lokal yang memanfaatkan kenaikan saham-saham pekan lalu. Hari ini, IASG diperkirakan akan berada di kisaran support 4.801 hingga 4.767, dan kisaran resisten 4.861 hingga 4.961. Saham-saham yang menarik untuk dicermati hari ini, ANTM, ADHI, BMRI, dan WIKA. Demikian Vibis Morning Call pada pagi ini. Selamat berinvestasi. Salam Vibis! Salam Vibis!